Selamat datang semuanya untuk cara memulihkan chat WA, baik itu chat WA baru ataupun lama ya, yang sudah terhapus. Itu mudah ya, sehingga nanti dia muncul kembali di daftar chat WA mu ini, baik itu video, gambar, foto, dan sejenisnya. Oke, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan sudah kamu backup atau sudah kamu cadangkan terlebih dahulu ya. Jadi baru bisa kita pulihkan contohnya ini ya, jadi kita langsung saja ke pojok kanan atas titik 3, lalu klik setelan. Kemudian masuk ke chat, nah di chat ini kamu klik cadangan chat, lalu ini dicadangkan pastinya ya, sebelumnya sudah kamu cadangkan. Oke, setelah ini dicadangkan tentunya kita akan memulihkan semua chat atau data WA tersebut ya. Nah, misalnya di sini ada satu contoh, tadi sudah dicadangkan, nah ini saya akan beri contoh ya, misalnya ini ada chat yang sudah dihapus. Oke, atas nama Risa Cendana, ini anggap saja sudah dihapus ya, beberapa lama waktu yang lalu dan kita ingin pulihkan. Setelah kita cadangkan tentunya ya, nah kemudian cara memulihkannya bagaimana? Gampang ya, jadi ini tinggal kamu klik, tahan, lalu masuk ke info aplikasi. Setelah itu kamu masuk ke sini ya, chat penyimpanan, nah ini dia, kemudian di sini tinggal kamu hapus data. Apakah aman? Aman ya, karena kan sudah dicadangkan sebelumnya. Jadi data lama maupun yang baru tidak akan hilang atau terhapus. Kemudian kamu back saja, nah selanjutnya apa? Selanjutnya ini tinggal kamu klik lagi, karena di sini kita akan melakukan semacam registrasi ulang ya. Kemudian ini kamu klik, lalu setuju dan lanjutkan, kemudian tinggal kamu masukkan nomor yang sama sebelumnya ya, nomor WA tersebut. Ini saya input terlebih dahulu. Setelah selesai di input ya, kamu langsung klik saja lanjut, kemudian dia akan menghubungkan dan pastikan nomornya benar ya. Kalau sudah benar, langsung klik OK dan dia akan melakukan verifikasi ya secara otomatis kalau nomornya terpasang di HP tersebut. Kemudian klik, lalu klik izinkan, lalu izinkan, maka dia akan mencari cadangan ya, yang sudah kita cadangkan sebelumnya. Kemudian ini tinggal kamu klik pulihkan, maka di sinilah proses pemulihannya ya. Jadi nanti tergantung kalau teman-teman filenya besar, di atas 1 giga mungkin nanti lebih lama daripada yang di video ini. Ini kan hanya 69 megabyte ya, yang data mau dipulihkan. Oke, jadi nanti ini kalau untuk mempersingkat waktu ini saya skip ya. Nah ini dia ya, jadi ini sudah memulihkan pesan 100%, nah maka dia akan muncul seperti ini. Jadi tinggal klik saja tombol lanjut, kemudian klik lagi lanjut, maka dia akan inisialisasi ya. Di sini prosesnya sebenarnya tidak lama, di bawah 1 menit. Namun untuk mempersingkat waktu bagian ini juga saya skip ya. Ini dia ya, jadi proses inisialisasinya sudah selesai. Dan semua data WA yang di sini, chat-chat WA yang terpapang di sini itu kembali lagi seperti semula ya. Termasuk isinya, oke. Nah ini kan tadi sudah kita kondisikan dihapus ya. Dan ini muncul lagi baik itu foto, video, stiker, voice note itu nanti akan pulih. Dengan catatan sudah kita cadangkan sebelumnya ya. Oke jadi gitu ya caranya, selamat mencoba. Terima kasih.